Selamat datang kembali di Lockheed Tech. Hari ini kita mempunyai processor Core i7-11700. Ini adalah processor Intel Rocket Light 11-Jet. Saya belakangnya di Rp330, tapi perlu dikumpulkan dengan motherboard. Jika Anda tidak menggumpulkan motherboard, itu menurutkan sekitar $ 25 lebih. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita menggunakan processor ini dulu. Terima kasih telah menonton! Mari kita mulai benchmark di CPU. Pertama, saya menggunakan CPU-Z. Saya berbandingkan processor ini dengan 10700F. 11700F adalah 17% lebih cepat di single core dan 10% lebih cepat di multi core. Cinebench R23. Selanjutnya adalah Cinebench R23. Jika Anda menggunakan processor ini di stok TDP, clock ini hanya akan menggunakan sekitar 30-30100, dan Anda hanya mendapatkan skor pada 9.2K. Jika di 125W, ini akan menggunakan skor 15.7% lebih cepat dari 10700F di limit yang sama. Jika kita benar-benar menggunakan kekuatan, ini akan menggunakan sekitar 147W dengan SROG Z590 Steel Legend, dan skornya dikumpulkan dengan 10900F 125W. Jika menggunakan B560m Pro 4, maksimal penyakitnya akan dikumpulkan dengan 156W. Oke, mari kita pergi ke bahagian penting, benchmark gaming. Seperti biasa, saya menggunakan World War Z di setting 1080p Ultra. Game ini sangat bagus untuk bergabung dengan benchmark CPU. 11700F menjadi lebih 2.5% lebih cepat, dan ketika kita menunjukkan PCIe 4, menjadi lebih 3.5% lebih cepat. Selanjutnya, kita mempunyai Shadow of Tomb Raider dengan lebih tinggi 1080p. Ketika menggunakan PCIe 3, saya bisa mengatakan bahwa tidak berbeda antara 10700F dan 11700. Namun, ketika kita menunjukkan PCIe 4, menjadi lebih 3.3% lebih cepat dari 10700F. Selanjutnya, kita mempunyai Horizon Zero Down Ultra setting. Nah, saya bisa mengatakan bahwa tidak berbeda ketika menggunakan PCIe 3, dan ketika kita menggunakan PCIe 4, menjadi lebih 2.5% lebih cepat. Nah, saya bisa mengatakan bahwa tidak berbeda ketika menggunakan PCIe 3, dan ketika kita menggunakan PCIe 4, menjadi lebih cepat. Ketika kita menggunakan PCIe 4, menjadi lebih cepat. Selanjutnya, kita mempunyai Gear 5, di setting Ultra. 11700F. 11700 adalah 13.6% lebih cepat dari 10700F, dan ketika kita menggunakan PCIe 4, menjadi lebih 8.7% lebih cepat. 5% lebih cepat. Ini lebih cepat dari 14.8% lebih cepat dari 10700F, dan ketika kita menggunakan PCIe 4, menjadi lebih 11% lebih cepat. Selama dengan 11400F sebelumnya, 11700 juga menangis dalam situs ini. Seperti seperti roket-roket mempunyai masalah menghasilkan situs ini. Sebenarnya, 11700F lebih cepat dari 11400F di permainan ini. Anda dapat melihat bahwa 11400F berhasil menggunakan 93 fps di PCIe 3, dan bahkan 102 fps ketika kita menggunakan PCIe 4. Saya tidak dapat melihat bahwa saya berhasil menggunakan beberapa kali untuk permainan ini. Persembahan lain di Assassin's Creed Valhalla. Ketika menggunakan PCIe Gen 3, 11700F menjadi 7% lebih cepat dari 10700F, dan ketika kita menggunakan PCIe 4, menjadi lebih 2.7% lebih cepat. Namun, ketika kita menggunakan PCIe 4, ini memiliki 5% lebih cepat dari 4 bulan di 1% menurut. Meskipun permainan ini memiliki optimisasi yang sangat buruk, tetapi teruknya bahwa Core i7-11700 memiliki performa dengan Core i3 10 Gen. Nah, sebenarnya 11700 memiliki lebih banyak kuat dari 10700F di permainan. Seperti yang Anda lihat di sini, 11700 memiliki lebih dari 100W di Shadow of Tomb Raider. Dan lihat di Gear 5. Meskipun performa sangat lebih cepat dari 10700F, 11700 memiliki lebih banyak kuat. Apa yang terlalu besar. Jika motherboard Anda memiliki 100W atau kurang, Anda mungkin tidak dapat mendapatkan performa penuh di permainan. Dari review benchmark tadi, kita tahu bahwa 11700 ini lebih cepat dari single-thread dan multi-thread berbanding dengan 10700 atau 10700F. Ini sekitar hampir 20% perubahan di multi-thread berbanding dengan 10700 pada limit TDP yang sama, contohnya pada 125W. Contohnya, di benchmark gaming ini, prosesor ini tidak terlalu lebih baik daripada 10700, atau bahkan 10700 adalah lebih baik. Dalam beberapa benchmark seperti Assassin's Creed atau Gear 5, prosesor ini tidak bisa terlalu banyak. Bahkan lebih kurang daripada Core i5 11400F di Gear 5. Prosesor ini sangat lebih baik daripada ini. Jika Anda tidak membeli bundle dengan motherboard, prosesor ini jauh sama dengan 10900F. Namun, seperti yang Anda lihat di multi-thread dan gaming, 10900F ini lebih baik daripada 11700. Jika Anda sudah memiliki 10700 atau 10700F, Anda tidak perlu membeli atau upgrade ke 11700. tidak ada poin, dan Anda akan mendapatkan performance gaming yang lebih baik daripada 10700. Sebenarnya, saya memiliki 1 game lagi, Forza Horizon. Sebenarnya, jika saya masih memiliki 10700F, MSI afterburner saya masih belum terlalu banyak. Jadi, saya tidak dapat menunjukkan monitoring dalam permainan. Anda dapat melihat bagaimana dengan 11700. prosesor ini. Prosesor ini masih bagus jika Anda menggunakannya untuk PCIe 4. Atau jika Anda menggunakannya untuk multitasking, jika Anda membuat video, atau sesuatu seperti rendering. Namun, dalam permainan, Anda hanya memiliki prosesor yang lama, atau lebih baik Anda membeli 11400F ini. Oke, itu semua review dari saya untuk prosesor baru ini. Saya harap Anda menyukainya. Tolong subscribe dan terima kasih telah menonton!